Terima kasih Anda masih bersama AINUS Bali. Pemirsa di tengah pandemi COVID-19, Gubernur Bali berencana membuka sektor pariwisata menjadi bagian terakhir yang akan dibuka. Di sisi lain, sejumlah wisatawan dan warga seperti tak sabar untuk berwisata. Terlihat di pantai batu bolong di Canggu, Kecamatan Kuta Utara yang di sore hari ramai dikunjungi wisatawan. Ini adalah pemandangan pantai batu bolong di Canggu, Kuta Utara Badung. Meski akses ke pantai masih ditutup, namun pantai ini tetap ramai dikunjungi wisatawan dan warga di sore hari, jelang matahari terbenam atau sunset. Imbauan untuk tidak berkerumun nampaknya juga diabaikan oleh warga dan wisatawan. Bahkan, para wisatawan ini tak ada yang mengenakan masker. Mereka yang datang ke pantai ini untuk melepas kejenuhan setelah lama berdiam di rumah untuk berjalan di tepi pantai hingga bermain surfing. Sementara, berbekal desa Canggu membantah jika pihaknya telah membuka kawasan pantai. Menurutnya jumlah petugas yang terbatas tak sebanding dengan banyaknya akses jalan menuju ke pantai yang harus dijaga. Tetapi dengan ini yang terbatas, petugas terbatas, kemudian tamu yang mungkin, tamu-tamu yang masih menginap di sekitar kita di sini, dia juga mungkin sudah jenuh di rumah, kemudian pulang ke negaranya, tidak juga ada pesawat, tamu-tamu yang surfing, biar tidak jenuh di rumah, ini kucing-kucingan dengan petugas jadinya, kucing-kucingan. Sementara itu, Bupati Badung belum memutuskan terkait perpanjangan penutupan objek wisata di Kabupaten Badung. Kami, sebagai yang saya awal sudah saya sampaikan, karena Badung ini adalah merupakan subsistem pemerintahan pusat, mau tidak mau, suka tidak suka, terima tidak terima, kita harus mengikuti ketentuan yang ada di pusat. Sementara, jelang tatanan kehidupan normal baru atau new normal, Sekda Badung Iwayan Adi Arnawe memantau kesiapan objek wisata di kawasan ITDC Nusa 2, agar tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Dari Kuta Utara Badung, Bagus Alit Ainyus melaporkan.